Pita atau fakta, Ido? Ya. Kalau kamu setuju dengan pendapatnya Lesti, ya. Kalau pacaran 5 tahun lama-lama itu, dan akhirnya gak jadi itu buang-buang waktu aja dan buang-buang air mata. Pita atau fakta? Kok bisa denemua aja sih dari mana sih itu nemunya? Jawab, pita atau fakta? Nah, itu rame. Kamu setuju gak sama pendapat dia? Dia bilang, buang-buang air mata. Pacaran 5 tahun gak jadi itu buang-buang waktu dan buang-buang air mata. Setuju gak kamu? Setuju. Setuju. Setuju ya? Setuju. Setuju. Kamu juga setuju ya? Setuju. Setelah ada kekecewaan, pasti... Iya lah. Jadi mending gimana? Kalau kamu nanti pacaran? Mending kalau Ido ya mengenal aja, mengenal. Tahu apa namanya. Berapa lama kenalannya? Ada? Terus minta persetujuan. Dua tahun ganti? Dua tahun ganti. Perkenalannya berapa lama? Untuk bisa yakin atau enggak? Ya... 5 bulan lah. 5 bulan. Cepet banget ya? Tau. Gak 9 bulan aja. Akhiran lagi itu. Coba kita lihat. Ini pendapatnya. Lesti ya? Curahan apa namanya? Curcol sedikit. Bocor. Kita lihat yang berikutnya. Lalu mau aja ya? Mana? Kalau boleh putar waktu. Mana ya? Baik karena sekarang memasuki bulan kuasa ya. Kita harus tanya juga hal-hal yang bermanfaat ya. Ya jangan gue usahin terus lah. Kita tanya ke Pak Ustadz. Tanya Pak Ustadz. Kita panggilkan Ustadz Riza. Silahkan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat. Wow. Pak Ustadz ya sepupi sekali ya. Pak Ustadz ya sepupi sekali ya. Pak Ustadz lalu sekali. Ini lebih keren. Ayo juga sepupi kecil. Oke kita pindah duduk ke sebelah sini. Silahkan Pak Ustadz. Kita ikutan. Hido. Iya kita sepupi. Saya juga sekolah rambut. Silahkan. Ini kursinya masih belum dijas ya. Kita mau ini. Tanya Pak Ustadz ya. Kita lihat pertanyaan buat Pak Ustadz. Apa sih? Oke. Tanya Pak Ustadz. Bunyi pertanyaannya adalah. Zeru. Mana pertanyaannya ini? Tanya dong Pak Ustadz. Ustadz kasih tau dong tips olahraga saat puasa. Biar gak lemes. Terus ada gak gerakan olahraga tanpa alat. Dan gak bikin capek saat puasa. Satu lagi. Top top. Soal tiktok lah. Olahraga mulut aja tunggu nya. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dua nikmat yang mesti disyukuri. Sehat dan waktu luang. Nah puasa pun sebenarnya. Detox agar tubuh kita sehat. Tapi jangan lupa untuk still sport. Selalu olahraga. Exercise selalu kongan dirumah. Jadi gak harus pake alat. Kenapa aku pake rangsel. Sebab ini merupakan latihan squat. Oh gitu. Isinya apa ini batu-bata ya? Enggak. Jadi buat temen-temen yang dari kampus. Bawa apa di belakang makanan. Entah sebenarnya bisa sebagai beban untuk olahraga. Oke coba. Contohin gerakannya. Ya squat ya. Gerakan squat ya. Disini ya. Contohin kamu yang olahraga ngecim juga. Kamu iya kamu kan ngecim. Ini seguru saya. Eh guru saya. Kita menepokin aja disini ya. Kita nonton aja. Jadi beban kita di tas ya kan. Kita squat aja. Nah satu. Oke. Lebih rendah lagi dok. Tiga. Nah ini squat. Gerakan ini manfaatnya apa? Untuk paha, kaki. Lebih kuat. Karena fondasi untuk gym. Untuk main gym kan disini fondasi. Di squat. Kakinya harus kuat ya. Selamat. Terima kasih.